Terima kasih Bawai pelantikan Donald Trump yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat berlangsung semarang. Ratusan ribu warga Amerika memadati Capitol Hill untuk menyaksikan inaugurasi Presiden Amerika ke-45 ini. Donald Trump melakukan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, John Robert. Pusat pelantikan, ia menyampaikan pidato politik pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam pidato perdurasi sekitar 17 menit ini, Trump berkomitmen membawa negeri pemansam kembali menjadi negara sejahtera, kuat dan hebat. Prosesi pelantikan Trump tak hanya dihadiri oleh rakyat Amerika, sejumlah tokoh dan negara sahabat juga turut hadir, termasuk Chairman and CEO MNC Group, Haritanu Sudipio. Hubungan Hati dan Trump sudah terjalin sejak melakukan kerjasama bisnis tahun 2015 silam, dengan melakukan investasi pengembangan lokasi wisata di Bali dan Lido Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Hati yang juga terjun di dunia politik dengan menjadi Ketua Umum Partai Perindu, memberikan selamat dan menilai Indonesia, akan bisa banyak belajar dari proses demokrasi Amerika dan kepemimpinan Trump. Yang saya lihat menarik itu, arah dari kebijakan pemerintah Amerika ke depan, di mana akan lebih banyak fokus kepada domestik, kebutuhan kepentingan domestik. Bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat khususnya yang kalangan bawah, dan juga mereka arahnya ke proteksi juga, proteksi dari sisi perdagangan, ini akan banyak pengaruhnya nanti. Dan jadi perlu kita cermati ke depan, khususnya bagi Indonesia, bagaimana kita bisa mengambil hal-hal positifnya, sehingga bermanfaat dan tentunya positif bagi negara kita yang kita cintai. Usai acara pelantikan, Trump langsung membuat kebijakan strategis dengan mengganti semua duta besarnya, dan menyusun kabinet yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan. Terima kasih telah menonton!